Selamat datang kembali di LOKITECH. Dalam sesion terakhir, saya review 5600G ini di stock clock. Sekarang, dalam sesion ini, saya akan mencoba overclock CPU clock, dan juga IPU clock. Dan kita akan melihat komparisinya dengan stock. Oke, tidak banyak lagi untuk berbicara tentangnya, mari kita mulai overclocknya dan lihat komparisinya dengan stock. Sebelum mulai untuk benchmark, ini adalah setting yang saya cuba dengan setup. Pertama adalah test CPU overclocking test. Yang hanya stabil di bawah 1.4V adalah di 4.5GHz, 1.3625V. Saya tidak bisa mendapatkan 4.6GHz di bawah 1.4V. Dan 4.5GHz baru saja kelihatan dengan 1.4V untuk mendapatkannya stabil. Jadi, saya akan mencoba untuk testnya di 1.3625V, karena ini cukup tinggi. Dan juga tempatnya sudah tinggi ketika saya cuba. Untuk APU, ini cukup komplikasi. Tidak ada overclocking test yang baik di semua permainan. Setelah setelah yang berbicara dengan baik adalah di 2.2GHz di 1.2V. Saya tidak bisa mendapatkan 2.3GHz di semua setelah 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 saya. Dan saya juga merupakan bahwa menambah terlalu banyak voltage di APU bisa menyebabkan krasi di permainan. Sejujurnya saya tidak bisa menambah terlalu banyak voltage dengan setup saya. Atau mungkin karena silikon latari. Saya akhirnya menemukan untuk testnya di 1.2V dengan 2.2GHz. Meskipun ini masih krasi di Dota 2. Tetapi ini cukup tinggi karena sudah 300MHz lebih dari stop. Pertama, saya menggunakan benchmark CPU-Z untuk kompetisi dengan performa single dan multicode tanpa limit. Di multicore, 5600G 4.5 OC sekitar 7% lebih cepat dari stop. Namun, single core ini hanya 1.6% lebih cepat karena tidak banyak berbeda di single core clock. Selanjutnya adalah Cinebench R23. Setelah overclocking setting masih cukup efisien. Dan cukup. Ia hanya menambahkan 75W CPU. Namun, temperaturnya sangat tinggi walaupun kita hanya menambahkan 9W. Apabila APU-enable, temperaturnya menambahkan 81.6C dengan Jonesbo CR1000. Temperaturnya ini sama dengan Core i9-10900F saya menambahkan 175W. Apabila APU-enable, ini hanya menambahkan 2 degree Celsius. Tidak banyak berbeda. My 5600X saya bisa mencapai 110W untuk 80 degree Celsius. Anda bisa cek di video sebelumnya. Untuk skornya, 5600G OC di 4.5GHz adalah 9.8% lebih baik dari stop di Cinebench R23 multi-core. Sekarang, mari kita kembali ke APU Gaming Benchmark. Pertama, kita mempunyai Cine Impact karena game ini sangat populer. Setelah ini adalah 1080p medium. Average FPS menambahkan sekitar 3.8%, tetapi fps menurutkan sekitar 3.2% yang hanya 1 fps dari margin error. Overclocking CPU tidak memiliki efek di sini. Selanjutnya, kita mempunyai Witcher 3 di 1080p medium setting. Average FPS menambahkan sekitar 11% lebih cepat daripada stop, dan 1% low adalah sekitar 8.7% lebih cepat. Bagus kembali di sini. Sama seperti sebelumnya, tidak menambahkan dengan overclocked CPU. Game seterusnya adalah Forza Horizon di low setting. Setelah OC menambahkan 60 fps pada average, dan ini hampir 7% lebih cepat daripada stop. 1% low adalah sekitar 10.9% lebih cepat. CPU OC juga tidak memiliki efek di sini. Game terakhir adalah Dota 2, dan game ini memiliki masalah di semua overclocked setting. The only OC setting that I managed to run it is at 2GHz, but that stock close with the stock. For complex comparison, you can check on my other channel, LokiBench. From the APU overclocking just now, you can see that adding extra 300MHz on the APU will give you extra performance in gaming. However, the CPU overclocking is not affecting anything in here because it's still bottleneck at the APU. Now, let's see what happens if I overclock CPU, and I will use this RTX 3080 Ti to rerun the benchmark and compare with the stock and this 11400F. first, we have Forza Horizon 4 at Ultra setting 1080p. 5600G OC is about 3.7% faster than the stock clock, while 11400F still 11% faster than 5600G stock. next, we have Shadow of Tomb Raider at 1080p highest setting. 5600G OC is about 3% faster than the stock clock, while 11400F is 16% ahead from 5600G stock. The OC setting still far behind 11400F. Last game is Horizon 0 down at Ultra setting 1080p. 5600G OC is only around 2.2% faster than the stock, while 11400F is around 12.7% faster than 5600G stock. The OC setting still cannot keep up. For the full comparison, you can check on my other channel, Locky's Bench. Well, you can see that 5600G at 4.5GHz will give you extra up to 5% performance improvement if you using the external GPU like this 3080Ti. It's still behind 11400F, by the way. But, when you overclock it, the multi-call performance increase by 10%, which is better than this 11400F. Well, overclocking this 5600G is not as easy as 5600X. 5600X I can overclock below 1.4V up to 4.7GHz. While this one, below 1.4V, I only can get 4.5GHz stable. Other than that, you need to overclock more than 1.4V, which is quite dangerous voltage already. Well, from the FPU itself, there is a lot of crash happen when I try to overclock it. For example, when I try to overclock this one at 1.25V to 2300MHz, there is a lot of game crash on it. And if I adding more voltage, all the game crash. And also same with the setting of 1.2V at 2200MHz. That's the stable. When I adding extra, it's not really affecting anything. All still crash in the Dota. Yeah. So, 1.2V is the best for this 5600G I got. It may be very based on the silicon yogurt and may be based on the motherboard. Well, that's all from me on this session. In the next session, I will do more experiment on this 5600G. Maybe the memory speed difference. So, don't forget to subscribe and like to get update. And also don't forget to check the link in the description below. Thanks for watching. Thanks. Thanks.